Salam alat berat ya, jumpa lagi, jadi saya pernah posting ya video ini, bukan video sih, foto ya, bahwa pada saat engine mati, semua oli, engine ya, itu akan turun lah ke bawah, kecuali di turbo charge ya temen-temen. Jadi ada, saya posting di Instagram, saya posting juga di TikTok, itu ada beragam, apa namanya, reaksi ya temen-temen, cuma yang paling mendekati adalah yang di Instagram. Instagram, Instagram langsung di bantai saya, itu udah kelasnya udah overhaul lah, tapi kalau di TikTok muter-muter kemana-mana ya temen-temen. Jadi saya udah, pertama saya akan tegaskan lagi, bahwa saya di sini, just komatsu ya, komatsu itu pun kita di PC small, di PC 200 ya. Abang kenapa komatsu tidak di big digger, tidak di bodoser, tidak di loader, banyak kan, ya gantian lah pak. Kalau, kan di sana juga banyak senior, banyak master, banyak suhu-suhu kan, ya di sini kita lah, belajar dulu yang PC small gitu. Terus yang kedua, merk lain, di luar komatsu, di luar tadano, di luar bomak, di luar skania, yudetret ya. Itu saya nggak peduli pak, ya, karena saya nggak tahu ya, jadi ya silahkan tanya ke dealernya, atau ke mekanik distributornya langsung lah. Kalau kita bahas semuanya, nggak enak juga ya, kita harus punya etika lah pak. Oke, jadi, saya bahas itu temen-temen, jawabannya itu ya sebenarnya ya kembali ke struktur n-function ya. Saya anggap di TikTok itu banyak yang belum paham lah struktur n-function dari Turbo sendiri, cuma mereka berjudge, berteori, hanya dari teori saja lah gitu ya. Tapi di TikTok juga ada sih yang beberapa, sampai ke struktur n-function ya. Jadi di Turbo itu kan ada macam-macam komponen ya, ada trust bearing, ada trust collar, ada bearing, ada searing, dan lain sebagainya. Itu punya fungsi masing-masing. Ini saya akan jawab, maksud dan tujuan saya bikin konten itu, sebenarnya bukan ke overhaul ya. Overhaul ya nantilah, kalau kita ada waktu, kita sempat overhaul ya. Walaupun di komatsu, kita tidak mengenal istilah penggantian searing, kita gantinya core-nya. Satu set ya teman-teman. Jadi, hosing-nya dipakai kembali, kalau hosing-nya masih bagus, kemudian core-nya satu set, ya kita pasang ya. Jadi tidak ada peretelan seperti busing yang kita pasang, itu nggak ada. Jadi core satu set teman-teman. Dan saya sampaikan, karena banyak beredar, ada tiga jenis Turbo ya. Pertama adalah genuine part. Sebenarnya genuine part sekarang sudah sangat murah menurut saya. Sudah di angka 10 jutaan lah. Kalau teman-teman belanja di YouTube Connect, harga part genuine dari Turbo Charge itu sangat-sangat murah. Nih ya teman-teman, ada promo lagi, ada diskon lah. Itu part genuine. Kedua, kalau kita nyebut part KW ya teman-teman, dari main-in, main-in ya. Yang ketiga adalah rekondisi. Rekondisi sekali lagi, banyak beredar Turbo Charge rekondisi ya. Saya tidak menyalahkan, silahkan teman-teman mau pakai yang mana. Tapi yang saya, apa namanya, yang saya rekomendasikan adalah gunakan part genuine aja. Turbo Charge yang genuine ya. Apakah oli yang di sisi atas itu masih ada nggak, teman-teman? Perhatikan baik-baik ya. Nanti di akhir saya akan jelaskan tujuannya. Agar teman-teman nanti pada saat mengganti Turbo Charge, atau mengecek Turbo Charge, Selain kita mengecek End Play, tentu End Play kan butuh yang namanya alat ukur ya. Nah, kita di sini, kita tidak perlu menggunakan alat ukur, yaitu dengan mengecek Olinya. Nah, ini Turbo Charge ya. Ini unit, udah 2 minggu standby, di operasi. Tuh banyak tuh, unit-unitnya. Jadi, sebelum, kita lihat Olinya. Banyak yang bilang kalau udah stop, oli turun semua kan. Ke bawah ya, itu kan return-nya bawah tuh ya. Return-nya ada, tuh selang kembalinya tuh. Olinya masih ada, kelihatan nggak di kamera? Ambil apa? Ini Olinya tuh masih ada. Masih... Masih ngendap. Bukan hanya tempelan ya, tapi ini udah masih menggendangi gitu loh. Masih menggendangi sub. Tuh, ada nggak oli itu? Ini oli engine kan? Bener kan? Kenapa? Karena di komponen dalam ada penahannya, Mas. Ada penahan oli dia. Jadi, dia nggak mungkin langsung turun ke bawah karena gaya gravitasi. Ini udah 2 minggu lebih loh ya. Ini pembuktian aja nih buat teman-teman ya. Masih ada oli-nya. Untuk pelumasan awal masih ada. Sekarang, perhatikan teman-teman ya. Jadi, pada saat memasang turbo, turbo cas gitu ya. Baik baru, rekondisi, ataupun KW. Selain nanti memastikan yang lainnya, pastikan ini ya. Jadi, umumnya orang kan kita mengisi ya. Wajib mengisi gitu. Kita isi dulu dengan oli. Oli engine ya tentunya. Wajib ya. Ini umum orang tahu. Di sini, teman-teman jangan langsung memasang ya. Tapi, perhatikan. Perhatikan. Apakah oli yang udah kita isi ini langsung turun ke bawah nggak? Atau langsung hilang nggak? Ya, sekitar mungkin 10, 20, atau 30 menit. Kenapa? Karena kalau misalkan olinya ini. Ini kan masih ada, teman-teman ya. Perhatikan. Masih ada kan? Kalau olinya ini turun ke bawah, Berarti, indikasi turbonya ada masalah lah. Rekondisinya kurang bagus. Ataupun ada hal-hal lain ya. Ya, mungkin ada yang kurang di dalamnya ya. Mungkin sealnya kah? Atau busingnya udah aus? Atau mungkin pemasangan mangkok ya. Biasanya mangkok kan? Ya, tuh. Ini, saya catokan lagi ya. Ini masih ada tuh. Kita buang dulu. Keluarkan dulu. Oke, kita isi. Kita isi dengan oli engine. Lihat, ya. Berapa lama dia? Dia harus bertahan lama gitu, teman-teman. Ini kayak kalau teman-teman ngecek gear pump lah. Kalau misalkan oli di sisi saksennya, Anda isi gear pump, Isi oli, kemudian oli itu turun ke bawah langsung. Berarti gear pumpnya udah bermasalah gitu. Namanya internal leak gear pump. Nah, di turbo juga sama. Jadi, selain teman-teman wajib mengisi untuk kelemasan awal, Pastikan, Bahwa oli yang kita isi dari atas, Itu tetap bertahan ya, teman-teman. Tetap bertahan, Diem gitu. Tidak langsung turun. Silahkan teman-teman ya, 5 atau 10 menit lah ya. Nah, berbeda kalau sapnya kita putar. Sapnya impeller yang ini kita putar, beda lagi. Nah, biasanya kalau saya, Kalau saya biasanya isi, putar sapnya, Isi, putar sapnya, Isi, putar sapnya. Kalau diputar sapnya, dia akan turun, teman-teman. Ya, gitu ya. Oke. Kondisi ya turbo cas yang diperbaiki. Jadi, Tujuan saya membagikan cara ini adalah, Pada saat teman-teman memasang, Selain kita mengisi bagian atas dengan oli, Ya, itu standar lah. Semua mekanik sudah paham. Jadi, Setelah kita pasang turbo cas, Ketikanya ada mengisi oli kan. Pelumasan awal bahasanya. Tapi kalau saya, Anda pastikan bahwa ketika oli itu diisi, Tidak langsung turun. Tidak langsung hilang gitu ya. Kalau oli begitu Anda isi, Langsung hilang ke bawah, Anda isi lagi hilang, Nah, berarti indikasi turbo casnya problem. Bisa jadi pada saat pemasangannya, Ada yang aneh lah gitu ya. Atau bisa jadi mungkin busingnya lain sebagainya. Intinya, Kalau misalkan dia turun, Itu ada problem. Ya, Anda bisa bikin video, Nanti untuk owner, Seperti gini ya. Jadi, nanti kalau turbonya tidak awet, Tidak bertahan lama gitu. Misalkan baru cuma seminggu, sebulan ya. Anda sudah ada data gitu. Jangan sampai Anda yang masang, Kemudian turbo problem Anda disalahkan. Kok ini yang masang mekaniknya gimana gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman punya data, Punya video, Memastikan pipanya, supply dan ininya bagus ya. Rumasanya bagus, Tapi Pak ini kok aneh gitu. Emang dari awal turbonya yang bermasalah. Dulu kan saya sudah laporkan ke Bapak. Pak ini loh aneh ini. Tapi kata Bapak pasang aja. Jadi itu teman-teman ya. Saya tidak menyalahkan ini ya. Ke teman-teman aja yang lebih di lapangan ya. Hati-hati gitu. Kan kita kesel juga ya. Udah pasang, Terus tidak awet, Kita disalahkan. Ya, perlakuannya sama teman-teman ya. Cara, salah satu tip dari saya adalah dengan, Selain kita mengisi oli, Kemudian kita melihat. Tunggu sampai 5-10 menit. Kalau oli bertahan, Tidak turun, Berarti itu salah satu indikasi turun bagus. Ya, gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman isi, Baru diisi misalkan 1 menit, Terus olinya hilang, Isi lagi, Turun lagi. Itu menandakan indikasi, Ada problem di dalam komponennya lah. Nanti kita bahas pada saat kita overhaul. Berbuat caset ini. Oke, itu aja ya. Semoga bermanfaat, Tetap semangat, Tetap jaga selamatan. Salam alat berat.